Ya, Pemirsa, di saat sebagian orang tua ini sibuk mengisi waktu libur panjang dengan berwisata, sebagian orang tua yang lain ini justru mulai sibuk berbelanja perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya, Pemirsa. Ya, ini dilakukan para orang tua siswa untuk menyongsong tahun ajaran baru yang akan dimulai pada pekan depan. Sejumlah orang tua yang didominasi ibu-ibu memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan padalaran Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi keuangan yang pas-pasan membuat mereka memilih untuk membelikan perlengkapan sekolah dibandingkan mengisi waktu libur panjang dengan berwisata. Kali ini seragam berikut atributnya menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Selain seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut di serbu pembeli. Ramanya pembeli membuat penjualan mengalami peningkatan hingga 50 persen dibanding hari-hari biasa. Dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga menyediakan jasa menjahit, permak ukuran seragam atau sekedar memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih seminggu masuk, Sabtu depan paling puncaknya. Beli seragam buat anak, tujuan mau di sekolah naik kelas, kelas 6, udah langganan kita sini karena harganya itulah terjangkau. Pemilik toko memperkirakan puncak kepadatan pembeli akan terjadi hingga pekan depan menjelang masuk sekolah. Dari Bandung Barat, Iwono, Ayus melaporkan.